Partai Nasdem kini tinggal menunggu Partai Keadilan Sejahtera dalam menyampaikan niatnya sebagai koalisi bersama dan juga mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Kami selalu Demokrat melalui surat resmi menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal capres. Demokrat juga memberikan keleluasaan untuk Anies mendapatkan bakal calon wakil presiden. Demokrat secara tertulis dan menyatakan seperti pandangan Nasdem, cawa pres itu sebaiknya ditentukan oleh Anies karena beliau yang tahu, beliau yang tahu yang kompatibel dengan beliau apa dan seterusnya. Dan kita harapkan dalam waktu yang segera PKS melakukan hal yang sama supaya kita segera deklarasi. Karena besok, mulai besok 30 dan 31, Pak Anies masih kami bawa sosialisasi di NTB, Lombok.